Assalamualaikum Wr. Wb Saya Alif Berdawag R. MPM 1972-2004 Dalam sesuatu ini Saya ingin berterima kasih kepada Dosen Pengangku Ibu Sismitas Harif SPMP Akan Mempresentasikan tentang Panen Tanaman Tebu dengan Kuala Bandelken dan Nusken Pendahuluan Pada belakang Tanaman Tebu atau Saccharum Ovicinarum Linn Termasuk keluarga Griminae atau rumput-rumputan Yang bergambang di daerah beriklim Sedang sampai panas Tebu merupakan tumbuhan Berbiji tunggal dengan tinggi batang mencapai Sampai 4 meter Batang Tebu terdiri banyak ruas Yang masing-masing ruas terdiri atas buku-buku Sebagian mendapat tumbuh daun Dan akar serabut Jenis Tebu memiliki Warna dan ukuran batang yang berbeda-beda Dan daun tebu berbentuk busur panas Seperti pita Bedeling berlekuk Serta tepi daun yang kadang-kadang bergelombang Dan berbulu kasar Tujuan Yang pertama Mengetahui cara panen bedelken Yang kedua Mengetahui cara panen losken Yang ketiga Mengetahui kebutuhan tenaga kerja bedelken Dan yang keempat Mengetahui kebutuhan tenaga kerja losken Tujuan pustaka Tebu Atau sakarum Opi chanirum lin Tanaman tebu merupakan tanaman yang termasuk dalam kuarda Graminai Atau dikenal sebagai kelompok Lopot-lopotan Yang tebut di daerah Beriklim sedang sampai panas Sistematika tanaman tebu adalah Dari kingdom Lantai Divisi Spermatopita Ordo Angiospermae Kelas Monocotyledon Pemili Graminai Atau Poce Poacea Sepemili Andropoganai Genus Sakarum Dan spesies Sakarum Ovicinarum lin Kriteria matang panen tebu Kriteria tebu layak giling adalah Yang pertama Tebu Yang ditebang pada tingkat kemasakan optimal Atau tanaman umur di atas 11 bulan Dan kandungan bricks di atas 17 Yang kedua Kadar kotoran atau tebu mati Pucuk Daun Pelepah Tanah Akar Sogolan yang panjangnya kurang dari 2 meter Dan lain-lainnya Vaksimum 5% Yang ketiga Jangka waktu sejak tebang sampai giling kurang dari 36 jam Selanjutnya proses tebang tebu Penebangan tebu dapat dilakukan dengan sistem tebu hijau Yaitu Penebangan dilakukan tanpa ada perlakuan sebelumnya Atau dengan sistem tebu bakar Yaitu penebangan tebu dengan dilakukan pembakaran sebelumnya Untuk mengorangi sampah yang tidak perlu dan memudahkan penebangan Kerayakan tebu yang dapat dilakukan penebangan secara tebu Kerayakan tebu yang dapat dilakukan penebangan Secara itu secara tebu ikat Atau bandelkan Dan tebu urai Yang pertama tebu ikat atau bandelkan Sistem bandelkan adalah sistem tebang yang dalam pelaksanaan dan pemuatan yang dilaksanakan dengan menggunakan tenaga manusia Atau secara manual Sedangkan transportasinya dari petak tebang ke pabrik dilakukan dengan menggunakan truk Kelebihan menggunakan bandelkan adalah Memerlukan investasi yang relatif kecil Menyerah tenaga kerja dalam jumlah yang besar Risiko kerusakan petak relatif kecil dapat beroperasi walaupun dalam kondisi basah Dan terakhir kapasitas pengiriman ke pabrik relatif besar Dan kekurangan medelkan yaitu Kualitas tebang berfluktuasi dan bertergantung dari intensitas pengawasan di lapangan Yang kedua sangat rentan terhadap faktor eksternal atau faktor sosial Yang ketiga Memerlukan tenaga terbang dalam jumlah besar Dan hal ini sukar didapatkan Dan Yang kedua adalah tebu urai atau losscan Sistem penerbangan tebu urai atau losscan adalah penerbangan tebu secara manual atau tanpa diikat Dan ditumpuk pada jalur tebu Sedangkan pemotanya dilakukan secara mekanis dengan menggunakan grab plunder Pengangkutan dari petak tebang ke pabrik dilakukan dengan truk atau trailer yang diparik menggunakan traktor Pola penerbangan tebu losscan dengan trik ini dilakukan tiap 8 10 atau 12 baris setiap acak Yang dikerjakan oleh satu orang Tebu hasil tebangan diletakkan pada baris 6 dan 7 Keunggulan tebang tebu urai atau losscan yaitu Kapasitas pengiriman relatif besar Yang kedua penyelesaian penerbangan dan transport relatif cepat Yang ketiga Dapat digunakan sebagai penyimbang terhadap permasalahan Permasalahan yang mungkin timbul dari bandel can Dan yang terakhir terkurangannya Diperlakukan investasi yang besar untuk pembelian can Keralatan seperti traktor, trailer, grab plunder, dan sebagainya Dalam kondisi areal miring atau tuat terbasah Seringkali kesulitan dalam operasional loading Maupun transportasi tebu Resip kekerusakan areal lebih besar dibandingkan dengan sistem manual atau bandel can Sekian dari saya hasil presentasi kali ini Saya kiri Wassalamualaikum Wr Wb